Saya kebanyakan genteng sini guys ya, untuk teman-teman mungkin ingin mencari rata merah, bisa datang ke Desa Nguan. Kok buatan bentuk montor? Ini bentuk ketempat montor. Iya bentuk ketempat montor. Kalau ketigo ini bisa untuk bermain sepak bola guys ya, kalau ketigo akhirnya nggak ada. Jembatannya sangat panjang, jembatan Desa Harjawi, Nangun. Jembatan Desa Harjawi Pental Sarasan ini? Iya. Iya. Bintang pak. Anu kale hewanan, kale, kawan-kawan sudah dikale. Di kari sambel buatan ini? Di... Ini sambel, sambelnya sarasan ini? Campur, campur. Ini campur lah ini. Bintang pak. Oke. Gila ini pun di buka kok sampai kembali? Bintang. Tanggur. Tanggur. Tanggur? Tidak. Kok buatan bentuk montor? Bintang pak, ketempat montor. Eh, buatan ketempat montor. Enak sepeda nanti, santai. Sampai putih nanti ini? Bintang pak. Bintang pak. Sore pada waktu langsung, apah. Pasang dan amat. Apakah sudah beran undang-undang lagi? Siapa? Sampai putih nanti. Pukar percayaan, bu. Kalau datang kembali saja? Perainan ini, kalau ada sedih sedih? Iya, perainan. Jadi, sedih buka untuk tenggul sarasan. Iya. Betul dan suram mereka. Oh, sampai suram mereka? Iya. Siap. Oke. ini kuantum es barang di es lilin Oh itu rumahnya mumpur guys sampai sini yaitu nice sepeda jengki biasanya sampai desa suren desa suren itu yang sebelah selatan desa Gancing tadi lumayan jauh abis katanya kalau sore enggak kembali lagi ya hanya sampai siang saja sudah habis kita coba lewat pelan-pelan lewat Harjo Winangun dulu sekitaran dua bulan lalu juga pernah saya review sini ya ini lewat lagi update-an terbaru kondisi terkini ya seperti apa sih yang terus terkini ini mungkin jam segeruan pagi ya jalannya aspal agak rusak tapi masih bisa dipilih ya kita lewat perempatan kebel saja kalau ke kanan bisa sampai desa got putuk guys kita lewat sini saja jalannya menurun guys kalau motornya rimnya enggak mandi bahaya ya jembatannya sangat panjang jembatan desa Harjo Winangun kita naik kita naik itu bisa teman-teman lihat ada pintu keluar keluar dari desa Harjo Winangun itu padi kering untuk pakan sapi ya karena sapi juga suka banget sama padi kering seperti itu guys itu ibu-ibu mencari rumput yang mengganggu padi piring bu ke kanan itu bisa sampai terminal Ngawen ya kita ke kiri saja mau lewat desa Duan ya desa Duan yang salah satu desa penghasil genteng dan batat ya termasuk desa itu desa desa genteng dan batat merah itu ya tanah sana tanah tanah tanahnya itu tanah merah jalan inilah jalan utama ya menuju ke camatan japa ya kita ini ke kanan ini bendungan ngebruk namanya bendungan ngebruk ini nah itu penjual banyak penjual minyak ayam dan bakso sana ya jadi bisa teman-teman mungkin menikmati pemandaan air bendungan ngebruk sambil makan mie ayam di warung ya sampai sana itu banyak warung mie ayam dan bakso dan kopi seperti ini airnya sangat cernih ya nggak ada yang mancing kayaknya mungkin kayaknya sepi ya kalau ketiga ini bisa untuk bermain sepak bola kalau begitu akhirnya nggak ada ini salah satu bendungan yang ada di mana itu di camatan ngawen ya khususnya di desa duan kita coba lanjut kesana ya ini warung mie ayam di sekitaran bendungan ngebruk ini seperti cafe-cafe ya pengen rajin batu batak sudah ada di sini oh ini jalannya jalannya jelek guys ya sudah penting ya diuruk sekitar sebulan yang lalu belum diuruk ini guys kita jalan pelan-pelan sambil melingat suasana desanya ya suasana desa duan di sini itu kalau di desa sini bau khasnya itu ya bau tanah di itu apa itu tanah disiram air seperti itu karena salah satu desa penghasil batu batak merah dan benteng baik kebanyakan benteng sini guys ya menurut teman-teman mungkin kepingin mencari batak merah bisa datang ke desa duan yang ini dijamin dijamin bataknya cuat-cuat matos ya benteng juga ada disini juga banyak yang usaha membuat kerupuk pinduan banyak kos besar kos kerupuk pinduan ada kerupuk jari yang panjang itu ada kerupuk rambak yang bunger-bunger itu ada kerupuk rambak yang lumayan ke kiri disini juga banyak rumah yang tuntuk ya mungkin banyak kegiatan di sawah atau mungkin di di warshopnya ya membuat kata Terima kasih.